Sebuah video dengan narasi awan jatuh di Kabupaten Kampar Riau viral di media sosial. Di dalam video tersebut, gumpalan-gumpalan warna putih ditemukan di jalan dan kebun sawit. Video berdurasi 50 detik ini menarasikan awan jatuh di Kabupaten Kampar Riau. Video tersebut diabadikan oleh pengendara sepira motor yang sedang melintas di areal perkebunan kelapa sawit. Sambil berjalan, pengendara memperlihatkan gumpalan-gumpalan berwarna putih yang berserakan di badan jalan dan di kebun sawit milik warga. Fenomena tersebut membuat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru langsung angkat bicara. Menurut BMKG, gumpalan-gumpalan berwarna putih dalam video tersebut bukanlah awan jatuh seperti narasi yang beredar. Kami di beberapa website dan media yang menarasikan bahwa terdapat awan jatuh. Tetapi berdasarkan analisis kami, kemungkinan besar itu adalah busa atau form. Yang berdasarkan penulisan kami dan analisis kami, hal tersebut merupakan form hasil dari limbah industri atau dari pabrik. Di mana kalau memang itu sebuah awan, awan sendiri tidak mungkin bisa menyentuh tanah. Tetapi jika menyentuh tanah akan berubah menjadi fog atau kabut yang biasa kita lihat pada pagi hari atau di wilayah pegunungan. BMKG juga menyebut dari hasil penelusuran di media sosial, video yang viral merupakan video lama dan kembali diviralkan. BMKG menghimbau agar masyarakat mengonfirmasi kepada BMKG stasiun Pekanbaru terkait cuaca, iklim, dan fenomena-fenomena khusus yang terjadi. Dari Pekanbaru, Riau Muhammad Arifin, TV One mengabarkan.